Oke guys, di video kali ini gue bakal memberitahu cara farming di early game yang benar untuk top lane, mid lane, dan juga bottom lane Pokoknya gue bakal kasih tau untuk menit pertama dari menit 10 sampai ke menit 8.30 ya, oke langsung aja gue kasih contohnya Oke, contoh yang pertama gue bakal contohin untuk farming di atas Nah, pertama kita udah pasti langsung aja incer iPhone yang pertama ini Yang kedua, cepat mungkin Kalian kalin bareng sama temen kalian Nah, terus utamain dapetin yang ini nih Nah, cuman ya ini juga dikenain Nah, gitu loh Cuman kita lebih utama yang ini ya Nih, lebih utama yang si iPhone yang ini Lalu kita bisa ambil yang ini dulu Atau langsung rebut ini nih sini Nah, yang apa, 4 piece ini dulu Cuman nanti kalo 4 piece yang ini kita bakal ketemu musuh Cuman harus banget sih dapetin 4 piece yang di tengah Kalo Pokemon yang di tengah tuh wajib banget untuk kita ambil Nah, disini tuh udah pasti jungle kita baru dateng nih Nah, ini kita bisa rebut disini Langsung ambil Atau kalo kalian gak mau rebut Kita langsung aja fokus Ambil Pokemon yang ada di area kita nih Sini, kalo gak mau rebut ya Kalo gak mau main agresif Kita langsung ke solo 4 iPhone tadi Terus, selesai disini Nah, itu VV Queen udah muncul ya Ini kalo berdua lebih cepet, bener ya Kalo berdua lebih cepet Jadi, kita bisa langsung VV Queen Habis dari 4 piece di belakang Disini udah pasti rebut Tinggal musuh nih Kalo kalian dapet ini Nah, kalo kalian dapet yang ini Tunggu aja nih Biar cepet Oke, X Attack Nah, kalo kalian dapet ini udah pasti kalian menang level Udah pasti menang-menang Dan kalian tinggal ulang aja disini Sambil ribut-ribut sama lawan kalian Jadi, nanti pas lawan VV Queen tuh udah pasti ada temen kalian Eh, temen kalian Udah pasti ada jungler Dari tengah dateng Nah, terus udah kalo menang war Clan tinggal Dua Tinggal scoring Oke, itu untuk atas Sekarang kita lanjut ke bagian bawah Eh, tengah masuk gue Iya, kita lanjut ke mid sekarang Nah, sekarang kita jadi jungler nih Oke, kita lewatin 2 iPhone ini Kasih buat temen kalian Kita langsung fokus ke Ini apa namanya Lillipup Terus lo dikolo Ini lo dikolo ngasih buff ke kalian Supaya farmingnya lebih cepet Ini ngasih tambah damage ke wild Pokemon Jadi, kalo kalian lagi farming wild Pokemon Ini lebih cepet Ini cepat mungkin ya Ini kalo carizat agak lama sih Ada yang lebih cepet Ada yang lebih cepet dibanding ikariga Supaya kalo kayak speedster sama attacker Cepet deh farmingnya Ini ambil disini Itu juga ambil corpist yang disini Nah, itu dinosaurus itu yang di tengah Gak ada ya Kalo lagi ngerank So, kita lecet disini Nah, kalian bisa nungguin dulu di rumput Sampai ada musuh gangguin corpist Bisa temen kita yang tadi di atas kan Tadi di atas tuh ada temen kita juga Mau ngincar corpist disini Nah, kita bantu nih Kita bantu Kalau itu kalian bisa rusuhin musuh dulu Sini Bisa ambil yang disini Nah, ini kemungkinan ada jungler musuh juga ikutan Nah, baru bantuin Mid kalian Lawan Kepikin Misalkan nanti pas bantu temen kalian tuh udah Pokoknya ngekill deh Ngekill 1 aja Nah, kalian bisa langsung score Nah, jadi Top laner udah pasti menang disini Kalian udah tinggal balik lagi ke jungler Untuk nambung buff Galurnya lewat sini aja Nah, ada yang buah disini Terus lawan Lulipolo lagi Ini ceritanya udah lawan Lulipolo ya Terus lawan ini Udah dapet buffnya Baru kita bantu ke Bawah Lawan dulu Baru kita bantu ke bawah Nah Rusuh-rusuh dari sini Oke Itu ya untuk tengah ya Oke, kita langsung lanjut ya ke Bottom langsung ya Nah, sekarang kita untuk farming di bottom Hampir sama yang di atas Cuman nih, kalau bottom line agak keras deh sebenernya Karena jungle kalian belum dateng di menit pertama Kita fokus yang ini ya Cuman yang ini juga harus dipukul nih Ini, biar maju Kita kesini Kita langsung ke audino Nah, ini udah ketemu lawan nih Karena lawan pasti lagi ngekill yang disini Langsung kita ambil yang ada di area kita Kita ambilin di area kita Jangan ngerung dulu deh Pokoknya kalau ada musuh Cicil aja Sambil kabur, cicil Baru kita ke area kita ini Sampai Fast V Queen muncul ya Lebih cepet loh guys Kalau berdua sebenarnya lebih cepet Ini ambil portis Baru kita ambil Fast V Queen Nah, ceritanya udah Udah mati lah ya Portisnya Ceritanya udah mati Nah, ribut deh kita disini emang Musuh ya Sebenernya kalau kita udah dapet audino sini Kuncinya disini ya Audino tadi Kita tuh udah menang Menang level Pas lagi ngelawan Fast V Queen Ribut Pokoknya Ini bottom line keras nih Nah, udah pasti cuman 2 lawan 2 Nah, udah ulang tinggal lawan audino lagi Terus Jagain ini Ya, jagain ini Ya, jagain ini Atau kalian kesini Pokoknya jangan jauh-jauh dari Apa Dari Gold Zone Ambil dari situ Kita kalian balik lagi Farming-farming lagi di sebelah sini Tungguin sampai Tungguin sampai Jungler kalian Dari tengah Dateng Baru Langsung ke Dreadnow Ini 1 menit lagi ke Dreadnow Kalian ribut-ribut aja dulu disini Sampai Menit ke 7 Kalian Dan Langsung bantu lawan Dreadnow Yang di atas juga pasti nanti dateng Oke Oke Gue Rasa link Untuk diri Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax